Bantuan tabung oksigen berikut dengan regulatornya tersebut merupakan salah satu wujud komitmen Kementerian Perindustrian memberikan kontribusi positif terhadap penanganan dan pencegahan COVID-19 di Indonesia. Sebanyak total 7.600 unit tabung oksigen dan regulator telah dialokasikan ke seluruh wilayah Indonesia antara lain Sumatera Barat, Sumatera Utara, Aceh, Jambi, Jawa Tengah, Jawa Timur, serta daerah-daerah di Kalimantan dan Sulawesi. Pada kesempatan tersebut, staf khusus Menteri Perindustrian Febri Henry Antoni juga menyatakan selain pengadaan tabung oksigen, Kementerian Perindustrian RI juga mengkoordinasikan pemenuhan oksigen medis, oksigen generator dan konsentrator, ventilator, obat-obatan, alat pelindung diri, masker, dan alat kesehatan lainnya dalam upaya tindak pencegahan COVID-19. Kita dari Kementerian Perindustrian, beri kebantuan sebanyak 1.000 unit tabung gas oksigen. Semoga ini adalah bergantung untuk mengantisipasi, karena memperkiraan dan bergantung juga di luar negeri pada saat ini sudah terlibat yang akan menjelaskan untuk COVID-19. Nah, maksudnya itulah ini untuk kesiapan siagaan kita. Dan dengan bantuan ini, kesiapan siagaan kita kita tingkatkan. Dan mudah-mudahan tentunya tidak ada lejakan-lejakan. Ketika kita mengikuti arahan-araan yang telah diturunkan oleh Kementerian, bahwasannya pada Natal Lentuan Baru ini, kerumunan dan kemudian juga kegiatan-kegiatan yang menghadirkan banyak orang itu dibatasi. Pelaksana tugas dalam bidang penumbuhan dan peningkatan daya saing di bidang industri melalui Peraturan Presiden No. 107 Tahun 2020, staf khusus Menteri Perindustrian, Febri Henry Antoni juga menyampaikan bahwa Kementerian Perindustrian berkomitmen untuk terus melakukan sinergi bersama pemerintah Provinsi Sumatera Barat dalam upaya menjadikan sektor industri sebagai salah satu instrumen tulang punggung perekonomian di Sumatera Barat. Sebagai mana diketahui, mengacu pada data Badan Pusat Statistik BPS Triwulan 3 Tahun 2021, ekonomi Sumatera Barat mengalami pertumbuhan sebesar 3,32 persen dibandingkan dengan periode yang sama pada Triwulan 3 Tahun 2020. Seribu unit kami serahkan kepada Pak Gunur, Pemprov Sumatera Barat, dan 200 unit kami serahkan kepada Rumah Sakit Gunan. Seperti yang disampaikan oleh Pak Gunur tadi, bahwa ini adalah upaya kita untuk siapsidia, kesiapsiagaan jika terjadi lonjakan COVID-19. Kita punya pengalaman di lonjakan COVID-19 ke-2 kemarin, bagaimana kita mengalami peningkatan kebutuhan oksigen medis dan suplainya sedikit terhambat dan juga berdampak terhadap industri. Jadi oksigen itu juga digunakan oleh industri sebagai bahan baku maupun energi. Dari Padang, Sumatera Barat, tim Liputan INews melaporkan.